Hai ini hampir empat tahun belum pernah ganti kampas rem satu pun bismillahirrahmanirrahim warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawan saat ini saya akan pergi ke pasar dengan membawa beban mobil ini sekitar dua tempat gintal dengan tekanan ban 50 SPI rata kanan-kanan kiri depan belakang kita akan berangkat sekarang kawan-kawan jadi untuk untuk kawan-kawan yang pemula-pemula mengemudikan mobil barang hai 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 itu apalagi yang ber mesin diesel Hai kalau membawa beban yang berat itu jangan memaksakan gigi mungkin yang apalagi yang biasanya itu bahwa mobil pribadi lebih yang bagus-bagus yang biasanya waktu turun hanya mengandalkan kekuatan rem ya waktu Hai Anda menggunakan mobil barang itu kalau diesel itu pakai giginya kecil itu pakai gigi dua lah gigi dua itu udah mengurangi pengereman 60% Hai kenapa begitu karena Hai enzintnya diesel itu lebih kuat menahan 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 laju kendaraan itu Hai nah seperti ini kita pakai turunan aku pakai pakai kisah tuan-an-an ya lagi satu jadi nah dengan ini bagian ini aku menginjak rem itu hanya sedikit sekali itu terus kita juga akan merasa tenang kenapa tenang karena mobil itu terasa terserah terserah eh nggak ngeloyur Hai mbak Hai itu kan Hai tentunya nggak usah buru-buru karena kalau perjalanan jauh dan itu akan cepat panas hai 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 kalau turun Hai kecil begini Hai ya yang kalau yang udah yang jam terjebaknya udah lama udah kawaan itu udah hafal bener ya kriteria mobil diesel supur mesin diesel ataupun bermesin bensin itu udah bener tapi yang baru pemula apalagi yang baru seneng-senengnya terjun di jalan raya itu saya kan gak mengirakan itu terus kalau turun pakai mobil kecil itu kampas gak cepat panas usian kampas lebih awet jadi mobil ini hampir 4 tahun belum pernah ganti kampas rim 1 pun belum pernah padahal tiap hari jalan terus perjalanan tiap hari itu rata-rata 30 km tapi tiap hari itu jalan terus kalau naik kalau pakai mobil diesel itu usahakan 1 1 dari bawah kawan-kawan kenapa begitu karena mobil bermesin diesel itu kalau oper gigi 1 di tengah bisa tapi bagi anda yang masih pemula itu bahaya karena mobil apalagi dengan beban berat itu mobil akan berhenti dulu sebelum berhenti gak akan bisa masuk dulu saat ini kalau masuk harus bisa tutang harus paksakan nah mending berhenti di bawah pindah gigi 1 baru naik aman penang nah ini dua udah ngos-ngosan ini dua ngos-ngosan jadi kalau tengah begini nah ini nah ini berhenti dulu kan berhenti dulu baru bisa ke 1 dengan begitu kalau masih pemula apalagi baru sekali dua kali bawa mobil kan dia akan gerogi jadi mending dari bawah di oper gigi 1 naik aman gitu kalau di tengah begini kawan-kawan nah mobil hampir berhenti kan baru mengangkat gitu kalau anda takut begitu jangan dilakukan jangan dilakukan jangan dilakukan menurut dari bawah itu sebenarnya bukan hanya untuk pemula tapi untuk supir kota yang jarang pergi pegunungan supir yang biasa di perkotaan jalan lurus halus terus ke pegunungan yang jalan naik turun dengan banyak kontor ya kan itu perlu pengalaman sudah mengemudi biar apa itu namanya itu juga awet ya kampas nggak cepat ganti begitu saja kan ini begitu saja saran untuk penghuti yang yang teruk awal-awal ataupun yang dari biasanya di kota terus pindah ke pegunungan saranku seperti itu untuk menjaga keselamatan kita itu kebanyakan hidupnya di jalanan supir itu kebanyakan hidupnya di jalanan jadi harus hati-hati untuk diri sendiri dan keluarga yang kita carikan nafkah itu kan keluarga keluarga yang di rumah jadi jangan sampai terburu-buru apalagi disalib jangan usah emosi jangan emosi itu dan itu kebaikan kita diri sendiri dan keluarga biasanya kalau sopir udah jam terbanyak tinggi itu udah jarang emosi kalau disalib tapi yang baru-baru apalagi yang baru-baru senang-senangnya di jalan raya itu ya akan gagabah ini pakai satu dari bawah dari bawah suara udah ngeten udah terasa enteng tindak kedua begitu itu kan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati